Intro What is up everybody? It is a beautiful day Back with us The Golden Family Di channel The Golden Family tentunya hari ini hari yang seru, yang cerah Kita mau dateng ke launching Mami Aplikasi yang luar biasa banget Betul, kita mau dateng ke launching aplikasi kami, Pat Ini aplikasi terbaru nih Kalau kalian nonton ini udah launching dan udah ada di Google Play Store Nanti di download aja Apa sih Kami Pets? Kami Pets itu nantinya akan menjadi one stop go buat semua pet owners Nggak cuma dog lovers, nggak cuma cat lovers, tapi pet owners Kalian punya hewan-hewan eksotik pun bisa Kelinci Kelinci Reptil Burung dan lain-lain Macem-macem semuanya Jadi kalau kalian anjingnya sakit Atau mungkin Butuh fat Gitu kan Tinggal langsung Lihat di Kami Pets Ada dokter-dokter spesialis disitu Iya Yang bisa kalian ajak telepon Diskusi untuk menentukan sakit anjing kalian Apa sih? Bisa video call juga Atau bisa nyaranin Fat terdekat nih Bisa menangani di mana Iya itu nilai plus banget sih menurut aku Ada dokter-dokter spesialis Bener-bener Kita kadang-kadang kalau misalnya punya hewan Terus misalnya ada penyakit kulit Kita bingung ke dokter mana Nah kalau di Kami Pets ini bener-bener langsung ada spesialis kulit Spesialis gigi Spesialis mata Bulu Dan lain-lain Nah anyways hari ini kita ajak Snowy the Golden Dan kalian tau dong ini adalah Junior Bukan Snowa Karena Snowanya lagi lup setakutnya malah mancing Snowy pengen kawin Nanti nggak fokus Karena Snowy nanti disana mau perform sedikit Oh iya betul Gitu Kita lihat disana seru banget Bakal ada hewan-hewan lain juga Mami Katanya sih nggak cuma anjing dan kucing Ada burung dan reptil juga Iya Basically bakal seru banget sih Apalagi untuk para pecinta binatang Pasti kalian akan senang Aku juga udah kangen banget sama acara-acara offline gini Iya kangen Kayaknya kita harus di meet and greet nih Mudah-mudahan deh guys Nanti kita atur deh guys ya Komen di bawah Ikutin keseruan kita di launching Kami Pets See you! Let go! Come on Snowy Gini come on Terima kasih telah menonton Oke guys, kita sudah sampai di acaranya Kami Pets Launching acara Kami Pets Serunya di sini Mami, ini bukan cuma dog lovers dan cat owners Tapi animal lovers Jadi kita akan melihat berbagai macam hewan di sini Karena Kami Pets ini akan berguna untuk Gak cuma anjing, kucing, tapi banyak hewan Termasuk hewan-hewan eksotik dan tentunya Akan berguna untuk manusia yang punya hewan tersebut Nanti gak? Jadi gue penasaran banget Kita mengenal lebih detail lagi Apa sih itu Kami Pets Sambil melihat keseruan acara dan ada hewan-hewan apa aja di sini Tapi seperti biasa Mami Anak-anak tetap harus aturan Kalau mereka main turun Apalagi turun duluan akan rusuh Dan ini satu step yang banyak orang suka miss Kalau anjingnya turun duluan Dia ngerasa dia membawa kita, dia ngelead Jadi tetap Hei, stay Stay Nah, lihat kan Stay Snowy Bentar, Juni bentar Stay, Juni Eh, Juni stay Juni stay dulu Stay Juni 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 mau gigit ya Stay No Juni Harus power Stay Okay Okay, down Juni down Juni Dan heboh please Juni Dunia Juni 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 Terima kasih telah menonton 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 yummy mami gak minum? enak banget, segar banget guys yummy ya pengen nih mupeng nih, gak boleh tapi oke you guys, kita jalan-jalan lagi cuman Juni Juni ini female, eh iya 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 dia nyum orang juga, kenal ya iya kenal dia aku gini, dia tahu nih bukan pencumannya bagus banget ya ini kalau di video-video ini, kalau dikasih cacing atau apa, bisa langsung terbang ya ke kita lucu banget, tapi dia gak terbang-terbang nih, kayak gini kalau udah anten gini, gimak sama saya, udah anten dia gak akan loncat-loncat sih ayah sayang dia udah kena honornya sedikit sih tuh dia protes, ini tangannya siapa nih, baunya lain nih tidak wow owi katanya coba-coba ini jenis apa? python sanca biasa, sanca sanca, tapi enggak tapi bukan kayak sanca batik biasa yang kita suka lihat iya ini kebanyakan sih udah diternakin di ini mungkin tangan gue guys bau enggak, enggak bau anjing enggak apa-apa ya kemarin itu lagi nyari kucing aku yang hilang iya ada di apa perumahan kita ini ada satu semak-semak kita gak nyangka disitu ada uler lagi nyari-nyari kucing, kita nemuin python 3 meter banget ya akhirnya aku tangkep, kenapa aku tangkep? karena aku takutnya kucing dewasa apa bisa di bisa dimakan gitu, aku tangkep dan yang kasihan itu banyak sekali caplak ya di badannya, masalah dengan uler yang liar kebuntu karena dia makan hewan-hewan, banyak caplak nempel ke dia dan itu susah nyabut ya, karena ada di bawah sisi kan gitu, nah itu bedanya sama yang dipelihara kalau dipelihara kan enak bersih gini tapi kadang-kadang tergantung makannya sih kadang ada tikusnya bisa-bisa tikusnya loncat gitu iya 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 bisa dari makanannya bener-bener nah, tapi mau ini nih, tips uler kan termasuk hewan yang bisa dibilang ya, liar lah liar ya nah, kalau lama gak dipegang bisa aja dong galak-galak bisa karakternya nah, perawatannya agar dia terus baik itu gimana? apakah tiap hari harus dipegang? atau bisa tiap tiga hari atau gimana? kadang kalau di pribadi sih, contohnya makanan pola makanan aja harus rutin lah terus sama kita paling sesekali kita megang iya udah gitu aja sih om, kali ini cara perawatannya sering agak dipegang aja jadi jangan terlalu gak dipegang, biarin ya jangan, kasihan, nanti balik lagi karteknya iya, 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 namanya hewan ya anjing aja udah dilatih sepinter-pinternya kita gak latih lagi bisa lupa gitu kan bisa ya lupa luar biasa ini aduh, ntar penasaran nih pengen megang oke guys oke oh, iya bener gak sih uler itu punya gigi banyak? bener om betul ya? giginya banyak sekali dan tajem-tajem ya tapi yang paling panjang itu adalah fangs-nya fangs-nya oke tapi kalau untuk kayak python gini dia gak berbisa gak berbisa iya itu caranya paling melilit aja sih melilit sampai apa mangsanya itu gak bisa bernafas ya oke itu saya coba di kayak ayam udah mati terus saya gerakin lagi dia makin ngerekat lagi oke oke ini apa lagi nih? ini apa ini? ini cornsnake cornsnake? cornsnake itu ada bisa nya dikit? gak ada saya yakin? iya gak ada katanya kok dikit, gatel-gatel kalau itu kan karena mungkin bakteri dari makanan gitu oke 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 ini cornsnake juga ini kalian dari mana nih guys? dari KPRJ KPRJ itu apa? KPRJ itu apa? KPRJ Jakarta itu ada instagram ya? kita lihat instagramnya disini guys kita masukin ya eh kayaknya seru nih kalau kita lingkarin ke Snowy kita coba aja kita coba ya kan? Snowy here sit oke bro coba bro dari belakang sini di leher stay Snowy stay stay Snowy leave it leave it leave it nah Snowy ini kalau dikasih percayaan dia tau bahwa wah ini dari gue juga energinya ini baik gitu jadi dia pun relax gitu mau kita taruh burung nah ini kan keren banget ya ini luar biasa banget nih yang namanya hewan bisa interaksi tuh siap thank you bos Q thank you luar biasa banget apa kabar? apa kabar? how are you? ya ampun ngeliat tadi udah dari jauh udah ngeliat pake kaosnya Paltakush Golden Femmes nanti kita foto-foto ya siap 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 Terima kasih telah menonton Lagi lihat apa, Mami? Kelinci pakai sayap Aduh, ya ampun Mau terbang kemana ini? Bunny from heaven, ini namanya ini Eh, 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 sensor, sensor, sensor Gak apa-apa, biarin, biarin, biarin Guys Eh, gak apa-apa, gak, gak, gak Dia nyenyum dong, hanya nyenyum Tangannya Gak, gak Guys, tapi yang ini sih Gokil, super cute Tantan, tantan, tantan Snowy, Snowy Ini jenis dong sayangku Guys, gak, gak Ini please dong, ini kenapa Bisa moncongnya Kayak Belgian ya Ini kenapa moncongnya kayak keceburawan nih guys Ini gimana Terus ada garis di belakangnya Lucu banget Ini tuh kayak gini tuh, kebetulan dapet kayak gini ya Emang ada jenisnya yang motif seperti itu ya? Nggak, udah pasti bakal ada garis di belakangnya Pasti Apa namanya? Dwarf papillon Ya ampun guys Boleh dipegang gak? Tunjukin ke kamera Kamu aja yang dipegang, dibalik arahin Aduh Lucu banget Dan ini udah Jangan, jangan Lucu banget Ini dwarf berarti kan kecil kan? Iya Ini bukan marmut ya Guys, ini mukanya Tolong dong Guys Guys Snowy kenalan nih Snowy kenalan Kenalan Lihat-lihat Say hello Say hello Say hello ya Eh yang baik Ini bukan makanan ya Say hello aja Ui cucu Gemes ya Oke, thank you guys Sukses dari Instagramnya Apa namanya? Teman-teman kelinci Instagramnya teman kelinci Di sini ya guys Kelinci lucu-lucu banget Thank you Boleh foto bareng gak? Oh boleh Siap-siap sayang Sub indo by broth3rmax 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 Dasar sih. Jadi, awal pelatihan lebih ke kita arahin. Nih, kita arahin dia. Kita arahin dia. Nah, itu nanti akan berbentuk yang namanya spin. Tapi satu hal yang penting dan harus dikuasain adalah dia harus tahu kita ini yang atur makanan. Contoh gimana? Banyak orang yang di rumahnya makanan digelatakin aja, dia boleh makan sepuasnya. Dia nggak akan tahu bahwa, oh, gue dapat makan ini dari majikan gue nih. Dari pemilik gue. Dia mikirnya makanan ini ada aja. Jadi, rasa butuh dia untuk kita itu menurun. Disitulah anjing akhirnya jadi masalah. Berusaha mendominasi, nggak mau dikacau, nggak mau di, apa, nggak nurut gitu. Nah, walaupun dia nggak dilatih untuk triks, tapi untuk makanan dia tahu bahwa pada saat aku menaruh makanan, leave it, dia nggak boleh makan. Ini penting banget. Jadi, dia tahu, oh, makanan gue itu dari si pemilik. Oke, Junior. Oke. Nah, ini adalah step dasar banget buat teman-teman yang punya hewan. Gitu. Untuk, satu kita bonding, dua untuk makanan harus nurut. Kita coba sekali lagi. Leave it. Hey. Nah, dia harus lihat kita. Eye contact. Baru, oke, Junior. Nah, ini step dasar. Jadi, ini bisa dibilang, ya, obedience tingkat rendah di rumahan aja. Yang penting nurut, deket-deket sama kita. Tapi kalau untuk urusan makanan, menurut aku pribadi nggak kompromi. Dia harus nunggu sampai diperbolehkan. Ada kalanya, anjing kita mau kasih makan, dia gong-gong, dia marah-marah. Kita ketakutan, kita taruh. Di otaknya dia, oh, pada saat gue marah, gue memerintahin nih. Gue otak satu nih, kata dia, buat ngasih makan, langsung diturunin. Itu akan menjadi kebiasaan. Tetap kita harus fight dia dengan. Nah, pada saat dia udah paham, dia udah baik, kita kasih makan aja. Oke, nah sekarang kita ngeliat Snowy yang udah lebih latih. Oke. Dibanding Junior. Lagi. Dua tahun ya? Dua tahun. Dan jangan salah, Snowy itu udah bisa hampir semua triknya dari umur 6 bulan. Jadi, di saat umur 2 bulan, 2 pulang. 6 bulan tuh udah hampir bisa semua trik. Jadi, nggak tentu, wah, butuh berapa lama, gitu. Tergantung juga sama pinteran anjing dan efektivitas kita melatih anjing tersebut. Snowy here. Snowy here. Sit. Nah, dia udah langsung lebih cepet. Down. Good, boy. Leave it. Eh. Leave it. Eh. Leave it. Look at me. Dia harus ngeliat mata. Dia ngeliat mata, dia keep eye contact, baru coba disuruh bilang, oh semaka. Oke, gimana? Lagi-lagi. Oke, gimana? Dia nggak kandung, dia tahu suara aku. Harus seteng dari aku. Walaupun sampai ngiler, dia tetap nggak boleh makan dulu. Nah, jadi ini udah tingkat yang lebih tinggi, gitu kan, roll. Crawl, 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 crawl. Crawl, 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 crawl. Leave it. Stay. Nah, dia udah tahu. Stay. Stay. Oke. Good. Good work. Gitu. 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 Terima kasih telah menonton 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 Semoga menonton Terima kasih telah 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 menonton